Halo semua, kali ini aku akan membahas tentang hidrolik motor langsung kita mulai videonya buat kalian yang belum tau hidrolik itu buat apa jadi hidrolik ini buat mengangkat begasi motor itu sepenuhnya tanpa tenaga kita sedikitpun biasanya kan kalau begasi motor itu kalau kita buka kuncinya dari sini dia bakal buka sedikit gitu ya, jadi harus kita angkat begini ke atas nah kalau ini, coba langsung ya untuk cara pasangnya, cara pasangnya itu cukup mudah kalian cuma butuh 2 hal yang kalian harus kesiapan karena baut dan itunya udah dari sananya ya obeng ini, obeng bintang atau obeng plus dan obeng minus fungsinya buat apa? kalau ini buat membantu ngebolongin begasinya pakai baut yang udah disediakan dari sana kalau ini, buat ngangkat duduk aja coba kita lihat ya, kita congkel gitu ya ini fungsinya buat apa? ini buat ngeluarin si hidroliknya dari dudukannya jadi dia bisa kebisang gitu ya langsung kita coba copot oke, tadi kalau satu tangan sesak banget jadi intinya ini udah bisa kecopot ya kalian tandain dulu kalian mau pasang dimana maksudnya kalau ini di x-ray aja di x-ray tapi pasang di sekitar sini dan ini ada 2 ini udah kebilog sih jadi warna hitam kalian tinggal pakai obeng ini obeng yang ini terus kayak diputer-puter gitu dengan tenaga yang cukup besar kayak ditekan gitu ke dalam dan ya tinggal puter ke kanan ya dimasukin nanti juga masuk sendiri dan nanti langsung kayak gini deh langsung masuk kayak gini dan ada 2 ya dudukannya sama yang sebelah sini sampai kayak gini baru bisa kita tarik nah ini dia penampakan hidroliknya aja ya penampakan hidroliknya aja kayak gini dan dudukannya kayak gini dudukannya disini ada 2 2 baut buat penyangga bagian atas dan penyangga bagian bawah ada disini ada 3 bautnya ya udah aku pinok juga yang bawah 1, 2, 3 jadi cara pasang pertama adalah kalian pasang dulu baut di sebelah bawah dan sebelah atas pasang dulu dudukannya asal pasang dulu dudukannya tapi harus pas ya jadi kalau kalian mau pasang si ininya hidroliknya itu harus bisa lurus gitu nah gini intinya dia harus lurus gitu jangan sampai kalian pasangnya disini gitu misalkan dudukan bawahnya jangan jadi harus lurus agar bisa dipasang ke hidroliknya kalau 1 itu udah cukup sebenarnya kalau kalian tuh jadi kayak goyang-goyang kanan kiri-kanan kiri gitu kalau 1 masukin kedudukannya seperti ini udah dan kita kunci kuncinya itu tinggal kayak geser ke bawah aja nah itu udah kunci nah udah kepasang yang bagian bawah dudukannya langsung kita kunci lagi udah selesai sekian video kali ini semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax